Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Syarahil Qadhafi, kelas 10 TKJ akan membawakan kritik seni musik Apakah kritik seni musik? Kritik seni musik merupakan upaya penganalisaan terhadap sebuah karya musik atau memberikan evaluasi terhadap suatu karya musik Tujuan dari kritik seni musik sendiri adalah meningkatkan pemahaman kita tentang karya sebuah musik dan juga kita dapat memperbaiki sebuah karya musik yang telah dibuat oleh orang lain Nah, pada kali ini saya akan membawakan lagu takut karya Iqditaf Sebelum menjelaskan tentang lagu takut, saya akan menjelaskan biodata Iqditaf Nama panjang Iqditaf adalah Barigita Sriulina Beru Meliala Lahir pada tanggal 26 Desember tahun 2000 Sering dipanggil Iqditaf atau Gita Genre yang biasa sering dibawakan oleh Iqditaf sendiri adalah genre pop Kegiatan sehari-hari Iqditaf sebagai penyanyi, konten kreator, dan selebriti internet Nah, sekarang saya akan menjelaskan lagu takut Lagu takut bisa dibilang sebagai lagu paling booming yang pernah dirilis Iqditaf hingga saat ini Karena liriknya relate dengan kehidupan banyak orang Lagu ini dirilis pada Oktober tahun lalu Dengan diproduceri oleh Ezra Mandira Hifi Ternyata lagu takut ini diciptakan sendiri oleh Iqditaf Ia tampak berhasil mereflesikan segala bentuk kekhawatirannya melalui lagu ini Lagu takut ini menceritakan tentang seorang anak yang sudah menginjak umur 20 tahun Nah, langsung saja kita dengarkan musiknya bersama Lagu ini diawali dengan latar di sebuah stasiun Nah, Dibait ini menceritakan bahwa seorang remaja yang sudah menginjak umur 20 tahun Dan dia sangat berambisi untuk mengejar cita-citanya Banyak mimpi-mimpi yang akan ku kejar Di sini menceritakan bahwa ia sudah mulai menemukan beberapa kali ku dalam hidupnya Ku terjebak sendirian Tunggu dari kebaikan Bangkit dari kesalahan Berusaha pendamkan kenyataan bahwa Dan di sini remaja tersebut sudah mulai merasa takut untuk mengejar dewasa kembali Dan juga untuk menjalani kehidupan ke depan Takut takut tersebut yang ku kira Takut tambah dewasa Takut tak ku kecewa Takut tak sekuat yang ku kira Dan di bagian ini menjelaskan bahwa remaja tersebut tetap berusaha untuk melakukan hal terbaik Walau dia takut mengejar kehidupan ke depan Meski aku tak merasa bebas Dan di sini kita dapat lihat beberapa cuplikan di mana kehidupan Kota Jakarta Pertanyaan dua ilmu Selanjutnya bagaimana Kita bisa dengar di sini ada keseluruhan yang mengembangkan waktu tidur Ku tak tahu apa lagi yang akan ku kejar Dan di sini adalah track pelaku tersebut Takut tak ku kecewa Takut tak seindah yang ku kira Takut tambah dewasa Takut tak ku kecewa Takut tak sekuat yang ku kira Aku tetap bernafas Meski sering tercakap Aku tetap bernafas Meski aku tak merasa bebas Macam seperti terlihat Namun di bagian ini Kita lihat seperti Hai yang dipindah Hai bagian ini kita berpikir pada tersebut memiliki orang-orang yang menjadi berhak lebih darinya yang bisa berharap aku sudah diwasa aku sudah kecewa dan disini menjelaskan bahwa remaja itu sudah tahu ternyata menjadi dewasa itu tidak semudah yang dia kira ternyata banyak sekali ada kaliku yang harus dilewati aku sudah kecewa memang tak sebuah yang ku kira aku tetap bernafas meski selit terjaga aku tetap bernafas meski aku tak berasa bebas aku kira aku kira aku kira aku kira aku kira meski selit terjaga engkau tetap bernafas dan aku kira aku kira terasa bebas ini menjelaskan bahwa walaupun kita keselitatan dalam jalan hidup tapi kita harus tetap berjalan dan berusaha lebih baik dan kita akan merasakan seru bersama itu saja kritik seni musik yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh